Ardiansa Harahap, warga Vila Nusa Indah 3, Kelurahan Bojong, Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, menyatakan keinginannya untuk mengembalikan uang yang sudah diterima dalam perkara dugaan perintangan penyidikan kasus dana BOK 16 Puskesmas di Kabupaten Kaur. Ardiansa adalah salah satu dari tiga tersangka yang ditangkap pertama kali Tim Tabur Kejagung dan Kejati Bengkulu. Selain Ardiansa, dua tersangka lain yaitu Rahmat Nurul Safril dan Bambang Surya Saputra masih tertutup soal aliran dana yang sudah diterimanya. Ranggis Setiadi menyatakan tersangka Ardiansa mengaku menerima aliran uang dalam perkara perintangan ini sebesar 90 juta rupiah. Berdasarkan informasi yang didapat RBTV, tersangka Rahmat Nurul Safril diduga yang menerima semua uang dari Kepala Puskesmas. Dan membaginya dengan empat tersangka lain. Terhadap tiga tersangka ini, memang ada dari salah satu tersangka itu ada upaya dan ada keinginan untuk mengembalikan. Dari salah satu tersangka inisial AHA. AHA ya? Berapa yang dinikmatinya? Kalau ini belum positif ya, cuman masih perkiraan dan dugaan. Kita aja ya sekitar kurang lebih 90-an. 90-an. Kalau yang terkait dua tersangka lainnya ya belum kita tahu. Kasih penyidik pidana khusus Kejati Bengkulu menyampaikan pihaknya menunggu niat baik dari lima tersangka untuk mengembalikan uang yang sudah diterima. Danang menegaskan pihaknya akan menerapkan pasal tentang pencucian uang dan akan menyita semua aset milik para tersangka yang berkaitan dengan perkara ini. Apabila tidak mengembalikan uang yang sudah diterima hingga 1 miliar lebih dari seluruh Kepala Puskesmas di kawur tersebut. Sudah ada yang mau kembalikan, Pak. Jangan lupa perintah, Pak. Sudah masih nunggu. Kalau nggak kembali ya sudah. Ya kan? TPU, Pak. Agus Paisar, RBTV, Pelaporkan.